Assalamualaikum Wr Wb Oke teman teman semua apa kabar Semoga sehat selalu Video kali ini saya akan tunjukkan Bagaimana cara melakukan komplain Terhadap barang yang kurang lengkap Atau rusak ke Makapis dimana tempat kita belanja Nah disini saya akan contohkan Belanja di Tokopedia Saya sudah belanja di Tokopedia Kemudian barang yang dikirmi itu Ada masalah Jadi kesempatan saya untuk membuat konten Bagaimana cara melakukan komplain Jadi seperti itu teman teman ya Kita tidak terima tetapi kita komplain Ada menu komplainnya teman teman Nah barangnya seperti ini teman teman ya Ini ada lecet sedikit ya Cuma kita minta solusinya Soalnya kan sebagai seller harus memperhatikan Harus memperhatikan barang yang dikirim Sebelum dikirim dan diterima oleh Pembeli ya teman teman ya Jadi ini kita akan tes komplain ya Oke seperti itu barangnya Kita akan kembali ke Tokopedia Masuk ke Tokopedia Karena disini tempat saya belanja Kemudian Kemudian disini Langsung aja masuk ke transaksi Sebelah kanan bawah Di bagian transaksi ini Kemudian nanti cari Mana produk yang kita pesan Yang kemudian ada masalah Jadi segera di Kalau mau komplain ya Sebelum Sebelum dia selesai secara otomatis ya Biasanya diberikan waktu 2 hari Nah jadi sebelum habis waktunya Segera untuk melakukan komplain Begitu caranya Nah sehingga begitu barang tiba Itu langsung diperiksa Di cek Apakah sudah sesuai atau tidak Jika tidak Maka teman teman boleh komplain Nah disini Tekan aja item barang tersebut Bukan tekan selesai ya Tetapi tekan item barangnya Nah kemudian disini Ada tulisan Selesaikan pesanan Lihat titik 3 sebelah kirinya Tekan titik 3 sebelah kiri Kemudian pilih ajukan komplain Ajukan komplain Saya tekan Oke ini loading Setelah itu silahkan pilih Pesanan sudah diterima Ya Karena sudah diterima Tetapi ada masalah Nah kemudian disini Masalah apa yang kamu temui Produk tidak lengkap Atau produk rusak Produk rusak Oke Saya tekan Kemudian disini Tekan lanjut Kemudian Alasannya Masukkan alasannya disitu Nah ini sudah saya tulis Tinggal saya copy paste Lalu disini upload bukti Buktinya sudah ada ya Tadi ya Saya ada foto ya Oke upload bukti Oke tunggu loading sebentar Oke ini di buktinya Sudah saya upload Simpan Pilih solusi yang ingin kamu ajukan dulu Oke 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 Pilih solusinya Solusinya adalah Tukar barang Kembalikan barang Atau dana Penjual akan mengembalikan Setelah pembeli Mengembalikan barang Oke Jadi pilihnya Penjual akan mengirimkan Barang pengganti Setelah pembeli Mengembalikan barang Wah Ruat ya teman teman ya Jadi disini Kembalikan barang Dan dana Oke jadi saya pilih yang ini aja ya Kemudian pilih Nah kemudian Disini Simpan Ya pilihannya pokoknya Ada dua tadi tuh ya teman teman ya Nah setelah itu Teman teman tinggal menekan Ajukan komplain Oke Tinggal menekan ajukan komplain Seperti itu teman teman Nah jadi Disini coba kita tes ya Ajukan komplain Ajukan komplain ini Ini Kompirmasi lagi Oke ajukan Nah setelah itu Komplain berhasil dibuat Oke Nanti tinggal tunggu aja Akan ada inbox masuk ya Di ruang diskusi Seperti itu ya Nah nanti teman teman Tinggal diskusi aja Sampai selesai Sampai ada Kesepakatan Mau seperti apa Oke Jadi seperti itu ya Cara Mengajukan komplain Di Marker please Salah satunya Tokopedia Semoga Informasi ini bermanfaat Jangan lupa untuk Like Dan subscribe Terima kasih teman teman Sudah menonton video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh